Bangunan pembatas kecepatan atau yang biasa disebut polisi tidur yang tak biasa melintang di wilayah Duku Indopeksodesa Lampar, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Menampakan polisi tidur itu cukup besar, jauh berbeda dengan bentuk para umumnya yang ada di jalanan. Saking tingginya, polisi tidur tersebut menyulitkan kendaraan yang melintas. Dari pantauan tribunselo.com, kondisi dan juga keadaan polisi tidur tersebut membuat banyak mobil kesusahan meletasi jalur itu. Bahkan motor pun harus menyerong agar bisa melewati jalur tersebut. Seorang warga bernama Supri pun memberikan penjelasannya saat dimintai keterangan pada Rabu 19 Mei 2021. Menurutnya, polisi tidur tersebut baru saja dibangun warga. Supri mengatakan warga membangun polisi tidur tersebut agar pengendara yang melintas tidak ngebut di jalan. Ia berharap polisi tidur tersebut tidak dibongkar, melainkan diperbaiki. Video yang menunjukkan banyak kendaraan kesulitan melintas polisi tidur tersebut menjadi viral. Bahkan banyak mengundang komentar para warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!